Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Salat 5 waktu merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh pengikut Nabi Muhammad SAW Karena pentingnya ibadah ini Allah SWT memberikan kompensasi bagi mereka yang tidak bisa berdiri boleh melaksanakannya dengan duduk Bagi yang tidak bisa duduk diperbolehkan untuk berbaring Ini menandakan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan manusia Namun meski sudah diberikan kemudahan dalam pelaksanaannya tetap saja manusia sering lalai untuk menunaikan Ibadah ini memiliki tata cara dan sudah diatur waktu-waktu pelaksanaannya Allah SWT memerintahkan untuk sholat di awal waktu Namun banyak sekali manusia yang menunda-nunda ibadah tersebut dengan berbagai alasan duniawi tanpa ada uzur tertentu yang dibenarkan oleh syariat Bahkan kebiasaan menunda sholat sudah menjadi rutinitas yang mendarah daging dalam keseharian Padahal sholat termasuk perkara din, agama yang paling penting setelah iman Sehingga meremehkannya menjadi tindakan yang membahayakan keimanan Berikut ini ancaman bagi orang-orang yang suka menunda sholatnya 1. Allah SWT dalam kalamnya memberikan ancaman neraka bagi mereka yang menunda-nunda waktu sholatnya tanpa alasan syariat yang dibenarkan Di antaranya akan dimasukkan ke dalam goyu dan wail yang merupakan lembah-lembah yang berada di neraka jahannam Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyianyikan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya Maka kelak mereka akan menemukan goyu Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal sholat Maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikitpun Quran Surat Maryam Ayat 59 dan 60 Maka wailah bagi orang-orang yang sholat Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya Quran Surat Al-Ma'un Ayat 4 dan 5 Ghayyu merupakan lembah yang berbau sangat busuk yang sangat jauh ke dalamannya dan berisikan nanah dan darah Sedangkan wailah adalah lembah di neraka jahannam yang seandainya gunung di dunia dijatuhkan ke dalamnya Maka akan hancur lebur karena panasnya 2. Sengaja menunda ibadah ini juga akan dimasukkan ke dalam golongan Yang menemui kesesatan dan golongan yang mendapat celaka Selama ini manusia memahami bahwa menunda sholat hanya akan melanggar maksia teringan Padahal kegiatan menunda ini termasuk dalam dosa besar Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya Quran Surat Al-Ma'un Ayat 4 dan 5 Makna menyianyiakan sholat menurut sebagian ulama tafsir adalah sholat di luar waktunya dan suka meninggalkan sholat 3. Orang yang sholat namun sengaja menunda hingga akhir waktu tanpa alasan syariat maka tergolong orang-orang yang munafik Munafik merupakan sifat dimana seseorang berpura-pura mengikuti ajaran agama Namun sebenarnya mereka tidak mengakuinya dalam hati Berikut ini kalam Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW terkait hal tersebut Sesungguhnya orang-orang munafik menyangka bisa menipu Allah Tapi sungguh Allah lah yang menghinakan mereka Yaitu ketika mereka diseru untuk sholat Mereka bermalas-malasan Quran Surat An-Nisa Ayat 142 Ini adalah sholatnya orang munafik Ketika ia duduk mengamati matahari sampai ia berada di antara kedua tanduk syatan Kemudian ia berdiri untuk mengerjakan sholat 4 rokaat Ia hanya mengingat Allah sedikit saja Hadis Riwayat Muslim 4. Orang yang melalaikan sholatnya karena alasan duniawi Juga tidak akan mendapat syafaat dari Muhammad SAW di Yawmil Mahsyar Kelak Nabi Muhammad SAW bersabda Jangji antara aku dan umatku adalah sholat Barang siapa yang tidak sholat maka tidak ada ikatan jangji apa-apa antara aku dan orang itu Jadi utamanya adalah mubalik yang rajin bersolawat tapi tidak mau mengerjakan sholat atau sudah mau mengerjakan sholat tapi lewat waktunya Kelak pada hari kiamat jangan menagih jangji meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW Sahabat yang beriman Ternyata tidak cukup dengan menjalankan sholat saja namun harus mengerti tata cara dan waktunya sehingga tidak termasuk orang yang merugi dalam sholat Semoga kita termasuk dalam golongan yang selalu menyegerakan sholat dan terhindar dari ancaman-ancaman tersebut Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Ibadah wajib yang dikerjakan seorang muslim sebanyak lima kali dalam sehari adalah sholat Ya, sholat adalah ibadah yang wajib untuk dikerjakan seorang muslim Karena dengan melaksanakan sholat itu berarti kita taat kepada perintah Allah dan Rasulnya Seperti yang kita ketahui Di zaman yang serba sibuk ini banyak sekali orang yang disibukan oleh pekerjaannya sendiri dan urusan-urusan duniawi lainnya Sehingga tidak jarang banyak muslim yang meninggalkan sholat demi menyelesaikan pekerjaan yang dia kerjakan Atau hal lain yang membuatnya lupa akan kewajibannya sebagai muslim yaitu beribadah Sholat merupakan tiang agama Sekaligus amal yang paling penting untuk kita agar dapat meraih surga di akhirat kelak Oleh karena itu adalah sebuah kerugian besar jika kita sampai meninggalkan sholat tersebut Kerugian-kerugian akibat meninggalkan sholat antara lain Satu Akan merugi di akhirat Kelak Ketika kiamat sudah terjadi dan manusia-manusia telah dibangkitkan kembali Maka dimulailah perhitungan amal-amal yang kita peroleh ketika hidup di dunia Dan amal ibadah yang akan pertama kali dihisap adalah sholat Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW Amal ibadah yang pertama kali dihisap di akhirat adalah sholatnya Dari Abu Hurairah Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat adalah sholatnya Apabila sholatnya baik Dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan Apabila sholatnya rusak Dia akan menyesal dan merugi Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya Allah SWT mengatakan Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang Begitu juga amal lainnya seperti itu Bila mana sholat seseorang itu baik maka baik pula amalnya Dan bila mana sholat seseorang itu buruk maka buruk pula amalnya Hadis Riwayat At-Tabroni Itulah salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat sekaligus menjadi peringatan bagi kita untuk tidak meninggalkan sholat Karena sholat adalah salah satu amal ibadah sebagai kunci surga dan ibadah yang pertama kali dihisap di hari kiamat Untuk itu jika tidak ingin merugi di akhirat maka dirikanlah sholat dengan tepat waktu Ajaklah anak, istri, keluarga dan kerabat-kerabat dekat untuk melaksanakan sholat Ingatkanlah mereka bahwa sholat adalah ibadah yang wajib untuk dilakukan Karena setiap muslim adalah wajib untuk saling mengingatkan 2. Masuk ke dalam neraka syakor Salah satu kerugian meninggalkan sholat yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka syakor Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Apa yang menyebabkan kamu sekalian masuk ke dalam neraka syakor? Mereka menjawab Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat Quran Surat Al-Mudad Sir ayat 42-43 Kerugian ini akan menjadi penyesalan yang tidak berarti di akhirat Ketika di dunia lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada akhirat Maka inilah yang akan didapatkan Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat Maka dia telah kafir Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat Barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir Hadis Riwayat Tirmizi 3. Tidak diselamatkan dan akan dikumpulkan bersama Fir'aun Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang tidak memelihara sholat Maka ia tidak akan bercahaya Tidak mempunyai hujah atau alasan dan tidak akan diselamatkan Di hari kiamat kelak Ia akan dikumpulkan bersama Quran, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalab Hadis Riwayat Ahmad Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja Sama saja dengan mengerjakan dosa besar Imam Ad-Dahabi menyatakan Orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya tergolong pelaku dosa besar Sedangkan yang meninggalkannya satu kali saja Sama dengan orang yang berbuat zinah dan tindak kriminal pencurian Meninggalkan seluruh sholat yang lima waktu secara total Termasuk dosa besar Apabila hal tersebut dilakukan berulang kali Maka pelakunya dianggap telah melakukan dosa-dosa besar Kecuali jika orang tersebut bertaubat Kemudian jika terus-menerus melakukannya Maka ia termasuk orang-orang yang merugi, celaka, dan berdosa Sahabat yang beriman Untuk itu tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat Sesibuk apapun Kita wajib mendahulukan sholat ketika telah tiba waktunya sholat Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa memelihara sholat Amin Wallahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Subhanallah Subhanallah